Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ajma Saya mahasiswi dari STF KIP Setia Budi Rangkas Bitung Pokkis Julang dengan Prodi PGKU Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas Untuk memenuhi tugas luas dari MK DDTK Tumbuh Kembang Anak Dengan dosen pengapu Ibu Haji Dr. Yaya Rupiah MPD Baiklah Pada kesempatan hari ini Saya akan menjelaskan materi tentang Apa yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak Tahap tumbuh kembang anak Terbagi menjadi dua tumbuh Growth adalah perubahan fisik yang dapat diukur Kembang Development adalah Pertumbuhan kemampuan Struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks Masa Balita seringkali disebut sebagai Kriode Emas Yaitu Golden Age Jadi tumbuh kembang anak adalah Pertumbuhan serta perkembangan Anak yang terbagi menjadi dua hal Yaitu pertumbuhan fisik dan pertumbuhan Kemampuan struktur tubuh Pertumbuhan anak dapat dipantau dengan melihat tinggi badan Berat badan Lingkar kepala Dan hal lainnya yang dapat diukur dengan alat ukur tertentu Cara memantau tumbuh kembang anak Sejak dini Melihat kondisi anak setiap harinya Cara memantau tumbuh kembang anak Sejak dini Satu Melihat kondisi anak setiap harinya Perkembangan Dua Melakukan stimulasi deteksi Tiga Menimbang secara rutin berat badan Empat Memperhatikan pedoman gizi yang seimbang Lima Memahami dimensi tumbuh kembang anak Tahapan tumbuh kembang anak Yaitu Bayi usia 0-1 bulan Tahapan perkembangan fisik Membuat gerakan refleks Perkembangan kognitifnya Memulai mempelajari hal di sekitarnya Dengan perasaan Suara penglihatan Dan penciuman Satu sampai tiga bulan Perkembangan fisik Menggunakan Dengan untuk menopang dirinya Saat di dendron Perkembangan kognitif Yaitu Memulai memperhatikan Mengamati Dan Mengenali wajah Perkembangan sosial emosionalnya Ia bisa tersenyum Secara sepontan Tiga sampai enam bulan Perkembangan fisik Bisa meraih benda Demikian Mungkin Hanya itu saja Yang bisa saya sampaikan Kami ucapkan Banyak terima kasih Kepada pemerintah Kabupaten Serang Yang telah memberikan Program Beasiswa Dan terima kasih Pula Kepada Kampus tercinta Yaitu STKIV Setia Budi Rangkas Bitung Warbidaya Keputu Warbidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih